Budi Ksatria Jilid 23 S.I.Auling tersenyum Sejak Lociam Puei bertempur melawan diriku barusan aku sudah merasakan bahwa Lociam Puei ada maksud untuk mengalah terhadap diriku A.A.I. dalam kenyataan, kendatipun aku memberi perlawanan sekuat tenaga pun, paling banter aku cuma mampu menahan 10 gebrakan dari S.I.A.U.Tai H.I.A.P kalian tak usah saling merendah lagi potong Kim Hoa Hujain dari samping, kita harus cepat tinggalkan tempat ini Kita harus pergi kemana diri mana kalian datang, kesitulah kita akan pergi dengan suara lirik S.I.Auling segera berpaling ke arah Bu Ito Tiang dan bertanya Apakah kita turun kembali ke dalam gedung tersebut? Bu Ito Tiang gelengkan kepalanya Untuk menghadapi musuh tangguh yang keji dan telengas semacam senbok hang, Pinto telah mempelajari pula pelbagai macam care yang keji untuk menghadapinya Katanya sambil tertawa, kecuali gedung tersebut, Pinto telah menyediakan pula dua rumah tempat persembunyian lain yang jauh lebih rapat dan tersembunyi bagus sekali Kalau begitu mari kita bersiap untuk berangkat jejak pertempuran di tempat ini apakah perlu dibereskan lebih dahulu? Tanda tanya beberapa buah rumah gubuk ini keseluruhannya telah diduduki oleh pihak perkumpulan Pek Hoa Sancung Kata Kim Hoa Hujain, kecuali orang dari perkumpulan Pek Hoa Sancung, tak ada orang lain yang bisa berkunjung kemari Apabila kalian ingin mengatur sesuatu yang untuk menipu senbok hang hingga dia mempunyai jalan pikiran yang salah Maka itu berarti kalian sudah terlalu memandang rendah kemampuan senbok hang Satunya jalan yang paling tepat pada saat ini adalah tidak meninggalkan bekas barang sedikit pun juga Agar ia tidak berhasil menemukan sesuatu pertanda apapun maksud Hujain, seru Bu Ito Tiang tidak mengerti Kita lepaskan saja api dan membakar habis rumah gubuk di sekitar tempat ini Bagaimana dengan orang di sini masa kita harus membunuh habis mereka semua tindakan semacam ini Aku rasa keterlaluan kejam mengerikan seru siaoling dengan dahi berkerut Kim Hoa Hujain tersenyum tentang soal ini sudah kupikirkan masak sekarang ini Nama pendekarmu sudah memenuhi kolong langit tentu saja engkau amat sayang Dengan nama besarmu tidak bersedia membunuh orang secara sembarangan Biarlah cici yang mewakili dirimu untuk melakukannya dan engkau sudah turun tangan Kim Hoa Hujain tertawa 38 orang pelayan yang berada di tempat ini kecuali mereka yang telah kalian bunuh Sebagian besar telah mati di tanganku sekarang tinggal beberapa orang yang masih berada di kalangan Sambil membawa obor saja yang belum mati Namun jalan darah mereka telah kutotok semua Setiap anggota perkampungan Pek Hoa Sancung pantas untuk menerima kematian Aku setuju sekali dengan tindakan yang cici laksanakan Bagus sekali dengan beberapa patah katamu itu Aku pun dapat berlega hati, tangan kanannya segera berkelebat menotok beberapa orang pria yang membawa obor itu Dalam waktu singkat semua orang telah dimatikan dari muka bumi Tiba siyauling seperti telah teringat akan suatu persoalan, bisiknya kepada Bui Toa Tiang Toa Tiang, aku telah teringat akan sesuatu Dalam kubil petinkoan masih terdapat sebagian jago lihai dari perkampungan Pek Hoa Sancung Setelah kita melakukan gerakan ini Bagaimana kalau kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk menghabiskan semua sarang mereka di sekitar kota Tiang Sah Sebelum Bui Toa Tiang sempat menjawab Kim Hoa Hujan telah berseru lebih dahulu Tidak usah kenapa mau membidik Bidiklah burung Mau menangkap bajingan Tangkap saja pentolannya Menurut pengamatanku perkampungan Pek Hoa Sancung tidak mempunyai organisasi yang terlalu ketat Semua pergerakan dan aktivitas berada dalam cengkeraman Senbok Hang Asal engkau dapat menyelesaikan Senbok Hang Maka seluruh kekuatan perkampungan Pek Hoa Sancung akan menjadi buyar dengan sendirinya Hal ini disebabkan pertama Senbok Hang terlalu banyak curiga dan tak bersedia mempercayai orang lain Maka ia tak berani mempercayai anak buahnya Kedua kecerdikannya terlalu hebat hingga tak ada seorang pun mampu melampaui dirinya Selama banyak tahun ia telah mempergunakan pelbagai macam akal dan kekuatan untuk menguasai semua anak buahnya Asal ia dibunuh maka semua anggota perkampungan Pek Hoa Sancung akan menjadi buyar dengan sendirinya Setelah memandang sekejap ke arah Chiu Chau Liyong sambungnya lebih jauh Dewasa ini Senbok Hang sedang mempersiapkan suatu gerakan besar Satunya orang yang mengetahui semua rahasia tersebut kemungkinan besar hanya Chiu Chau Liyong Persoalan paling penting yang harus kita lakukan sekarang adalah mengorek keterangan dari mulut Chiu Chau Liyong Setelah itu baru mencari akal serta menyusun rencana untuk menghadapi mereka Sedang mengenai sengsem koai beberapa orang itu tidak seberapa besar kegunaannya Kita tak usah terlalu memusingkan kekuatan mereka Xiao Ling termenung dan berpikir sebentar kemudian jawabnya Perkataan Chichi sangat masuk di akal mari kita berangkat Pinto akan membawa jalan seru Bui Toti yang dengan cepat Ia segera berangkat lebih dahulu meninggalkan tempat itu Xiao Ling berpaling dan memandang sekejap kepada Tukiu Kemudian serunya, saudaraku, lepaskan api dan bakar saja semua bangunan di sini Tukiu mengiakan, api segera membakar bangunan rumah di sekitar sana Bangunan rumah itu semuanya terdiri dari rumput kering yang gampang terbakar Begitu terkena api dalam sekejap metel, terjadilah kebakaran yang amat besar Xiao Ling yang menyaksikan bangunan di situ sudah mulai terbakar Ia berpaling ke arah Pek Lipeng sambil berseru Pengji mari kita berangkat Pek Lipeng tersenyum Dengan mengikuti di belakang Xiao Ling berangkatlah beberapa orang itu meninggalkan perkampungan tersebut Tukiu sambil membopong Xiao Ling berjalan di belakang tubuh Pek Lipeng Kim Hoa Hu Jin mengikuti di belakang Xiao Ling Bu Ito Tiang dengan kelima orang anak murid Partai Butongnya telah menanti di luar Maka selelah semua orang telah berkumpul Di bawah pimpinan Bu Ito Tiang berangkatlah mereka menuju ke arah utara Dalam waktu singkat belasan Li sudah lewat, akhirnya sampailah mereka di tepi sungai Bu Ito Tiang menghentikan langkahnya, lalu bertepuk tangan lima kali Beberapa saat kemudian dari balik semak yang lebat perlahan meluncur keluar sebuah sampan kecil Di atas sampan kecil itu berderilah seorang pria memakai topi lebar dengan jas hujan yang lebar pula Terdengar pria itu berseru dengan suara lantang langit gelap karena seisi bumi kering karena tanah Seorang kakek tua berambut putih sibuk menangkap ikan sambung Bu Ito Tiang dengan cepat Pria bertopi lebar itu segera menutulkan galanya ke atas air dan bergeraklah sampan kecil itu mendekati tepi pantai Apakah sampan ini cukup untuk memuat orang sebegini banyaknya tanya imam tua itu Pria tersebut mengangguk Tidak mengapa silahkan saudara sekalian naik ke atas sampan Bu Ito Tiang Tidak banyak bicara ia segera naik ke sampan itu terlebih dahulu Para jago bersama-sama loncat naik ke atas sampan dan berdesakan menjadi satu Sampan tersebut panjangnya hanya dua tombak dengan lebar lima dipas Sebelah para jago berdesakan menjadi satu sampan kecil itu agaknya hendak tenggelam Tukiu segera berseru lantang Aai tidak boleh jadi lebih baik kita dibagi menjadi dua rombongan saja Tidak jadi soal jawab pria itu sambil tersenyum ia segera terjun ke dalam air dan mendorong sampan itu dari belakang Didorong pria tersebut Sampan kecil itu meluncur ke depan dengan tenaga yang mantap Dalam sekejap mati saja sampan tersebut telah masuk ke dalam semak melukar Terdengar pria mendorong sampan Mendingus pasang tangannya mendorong dengan tenaganya Sampan kecil itu segera menerjang masuk ke dalam semak yang lebat Rupanya di dalam semak tersebut merupakan sebuah daratan yang jauh lebih tinggi Empat penjuru diliputi semak dan rumputan yang lebat Tempat itu benar merupakan suatu tempat persembunyian yang amat rahasia Di atas daratannya berpasir berdirilah beberapa rumah gubuk Bu itu oti yang loncat lebih dahulu dari atas sampan sedangkan para jago lainnya mengikuti dari belakang Di tengah kegelapan terlihatlah sederet bayangan manusia menghadang jalan pergi Mereka di atas sorot cahaya bintang sinar pantulan sepintas berkilauan Bu itu oti yang segera maju ke depan dan memberi hormat Serunya, pintu adalah bui Kalian tak usah terkejut seorang pria berlengan tunggal dan menggoyangkan kipas di tangan kanannya maju ke depan dengan langkah lebar Serunya, benarkah engkau adalah bui to oti yang Dengan ketajaman mati Xiaoling, kendati pun berada di tengah lapangan Ia masih dapat mengenali orang itu sebagai Bebun Hui Bergan perasaan terharu ia memburu ke depan Serunya, Beheng, masih kenal dengan Xiaoling Kewaspadaan Bebun Hui amat tinggi Ia loncat mundur ke belakang dan membentak Siapa engkau sesudah dibentak Xiaoling baru teringat bahwa penyamarannya belum dibersihkan Dengan cepat ia membersihkan wajahnya kemudian berseru Xiaoling adalah Xiaoling dengan seksama Bebun Hui mengamat orang yang berada di hadapannya Setelah mengetahui bahwa orang itu adalah Xiaoling Ia baru tertawa terbahak Haah, 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 mimpi pun aku tak menyangka kalau akan ketemu dengan Xiaoheng di sini Lengan kiri Beheng bisik Xiaoling sedih Bebun Hui mengibaskan kipas tangannya dan mencekal lengan Xiaoling sahutnya Bagi seorang pria sejati kehilangan sebuah lengan masih terhitung tidak seberapa Sambil berpaling ke arah para jago yang berada di belakangnya Ia melanjutkan, sahabat yang begitu banyak dari dunia persilatan Bukan saja tidak memandang rendah aku orang sibe Karena hanya memiliki sebuah lengan mereka malah lebih sayang kepadaku Benar Beheng adalah pria sejati aku pun merasa sangat kagum terhadap dirimu Haah, 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 haah Bebun Hui tertawa terbahak Sudah cukup dengan memandang ucapan dari Xiaoheng Tai Hiap ini Kendatipun aku orang sibe harus kehilangan lengan yang lain pun Tak akan menyesal Beheng sebut aku sebagai saudara saja Haah, 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 baik saudara Xiaoheng Dewasa ini sejumlah perguruan besar dan orang gagah di kolong langit Telah menyadari bahwa satu hari Senbok Hang belum terbunuh Satu hari lagi seluruh umat persilatan tidak bisa hidup dengan tentera mencari hidup Selama ini bukan saja tak bisa menghindari bencana tersebut Bahkan akan semakin memperbesar wibawa Senbok Hang Karena perjuangan saudara Xiaoheng beberapa kali dalam perlawananmu menghadapi Senbok Hang Sekarang bukan saja mereka telah sadar bahkan mereka pun telah bangkit kembali untuk melakukan perlawanan Kesemuanya ini adalah berkat jasa dari saudara Xiaoheng Beheng terlalu memuji tukas Xiaoling dengan cepat Senbok Hang memang kejam dan lalim sudah sewajarnya Kalau umat persilatan pada menyadari akan kekejamannya apa sih jasaku? Be Bun Hui tersenyum Sekarang semua orang di lima telaga empat sungai telah menganggap saudara Xiaoheng sebagai bintang penolong bagi umat persilatan Selama ratusan tahun ke depan hanya saudara Xiaoheng seorang yang patut dikagumi dan dihormati Sinar matanya segera dialihkan ke atas wajah Tukiu sekalian Lanjutnya lebih jauh Siapakah orang ini? Mari, aku akan perkenalkan mereka kepada Beheng Sambil membersihkan wajahnya dari obat penyamar Bui Toti yang berkata Pinto adalah Bui aku adalah Tukiu sambung pit baja berwajah dingin Kim Hoa Hu Jin, Tonglo Taitai maupun Pek Li Peng hanya berdiri di samping dengan mulut membungkam Xiaoling menuding ke arah Pek Li Peng lebih dahulu, lalu berkata, dia adalah Nona Pek Li, putri kesayangan dari Paktian Cuncu A.A.A. Putri Istana Salju dari rombongan para jago kedengaran seruan tertahan Pek Li Peng tersenyum, ia mengangguk sebagai tanda penghormatan Dan yang ini adalah Tonglo Taitai ketua perguruan Tong dari Provinsi Sucuhan Sambung Siaoling Sedang yang ini adalah Kim Hoa Hu Jin, Be Bun Hui segera mengerutkan dahinya, dengan cepat ia menukas Kedua orang ini adalah jago lihai dari perkampungan Pek Hoa San Chung, pembantu setia dari Sen Boa Hang Seruan yang ramai dan suasana yang gaduh berkumandang dari belakang tubuh Bu Ben Hui Jelas para jago jadi marah dan diliputi emosi ketika mendengar nama kedua orang itu Siaoling segera mendehem dan berseru lantang Aku harap saudara sekalian jangan ribut dahulu, dengarkanlah perkataan aku orang Siao Pada saat ini kedudukan Siaoling dalam dunia persilatan sangat tinggi dan dihormati setiap orang Setiap patah katanya dijunjung tinggi oleh setiap jago, karena itu mendengar seruan tersebut suasana berubah kembali jadi tenang Siaoling kembali mendehem, kemudian serunya dengan suara keras Tongelo Otaitai adalah seorang ketua suatu perguruan besar yang sangat terhormat dalam dunia persilatan Tentu saja ia tidak akan rela taklu kepada orang lain dengan begitu saja Akan tetapi ia mempunyai kesulitan yang tak bisa tidak terpaksa harus tunduk di bawah perintah orang dari perkampungan Pek Hoa San Chung Sesudah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh, Senbok Hang kejam dan telengas Aku rasa kalian semua pasti telah mengetahui sendiri bukan-bukan saja Senbok Hang telah melepaskan racun keji dalam tubuh Tongelo Otaitai Bahkan anak menantu serta cucu perempuannya telah dijadikan sandra semua Hal ini memaksa Tongelo Otaitai terpaksa harus menuruti perintahnya Tetapi Tongelo Otaitai adalah seorang pendekar perempuan yang berjiwa besar Ia tidak rela tunduk dengan begitu saja Berulang kali ia berhasil menolong jiwaku dari ancaman bahaya Bahkan bersedia pula bentrok muka dengan Senbok Hang Jasanya amat besar dan patut dihormati Mendengar penjelasan itu Bebun Hui segera menjurak ke arah Tongelo Otaitai sambil berseru Barusan kami telah menaruh pandangan yang salah terhadap diri Lociampoe Harap Lociampoe bersedia untuk memberi maaf Tongelo Otaitai menghela nafas panjang Katanya, meskipun aku berhasrat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bagi dunia persilatan Tetapi setelah terjatuh ke tangan pihak perkumpulan Pek Hoa San Chung Nama baik keluarga Tong kami dari Provinsi Sucuhan boleh dibilang benar ternoda Hal ini membuat aku merasa amat malu dan menyesal sekali Siauling menarik nafas panjak Kembali ujarnya Sedangkan mengenai Kim Hoa Hujin mungkin pengertian kalian terhadap dirinya jauh lebih sedikit Seringkali Siawte mendengar tentang nama busuk dari Kim Hoa Hujin Ia seringkali membantu Senbok Hang melakukan kejahatan Masa dia pun seorang manusia baik Bukankah aku sengaja hendak mencuci bersih semua dosanya Bicara terus terang meskipun ia membantu Senbok Hang Tetapi justru Kim Hoa Hujin pula jago yang paling banyak membantu umat persilatan di kolong langit secara diam Meskipun para jago tak ada yang membantah Akan tetapi tak ada pula yang menanggapi Jelas mereka sama sekali tidak ingat memberi komentar terhadap ucapan dari Siauling tersebut Si anak muda itu segera tersenyum Ujarnya kembali Mungkin saudara sekalian masih tidak percaya dengan perkataanku ini Tapi aku segera akan menggunakan beberapa contoh yang jelas Dimana Kim Hoa Hujin telah amat berjasa bagi kita semua Maka dia pun lantas bercerita bagaimana Kim Hoa Hujin bertempur melawan Senbok Hang Ketika berada di bawah puncak lawan Hang tempoh hari Setelah mendengar penuturan tersebut Dengan perasaan minta maaf Be Bun Hui berkata Andai kata Siaw Tai Hiap tidak menerangkan duduknya perkara Hujin pasti akan selalu merasa penasaran Bila mana kami semua telah berlaku kurang hormat terhadap diri Hujin Harap engkau jangan pikirkan di dalam hati Kim Hoa Hujin tertawa terkekeh mendengar ucapan tersebut Heeh, 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 heeh Baik, seorang yang melakukan satu kali kesalahan akan dianggap sebagai orang jahat Melakukan seribu kali kejahatan juga orang jahat Kalau memang aku adalah orang jahat Kendatipun semua orang telah melimpahkan seluruh kejahatan di atas pundaku juga tak jadi soal Nona boleh saja berpikiran demikian Tetapi kami tak dapat berbuat begitu Seorang lelaki sejati harus dapat membedakan mana budi dan mana dendam Dengan begitu barulah hidup kita cukup bijaksana Kim Hoa Hujin merasakan bahwa Be Bun Hui adalah seorang gagah dengan wajah yang berwibawa Bicara terhadap seorang macam ini tak enak kalau disertai dengan gurau Maka ia pun tundukkan kepala dan tidak banyak berbicara lagi Sorot metu Be Bun Hui segera dialihkan ke atas tubuh Tukiu Tegurnya, Saudara Tuh, siapakan orang yang berada dalam botponganmu Itu ketua kampur kedua dari perkampungan Pek Hoa San Chung Jawab Sio Ling dengan cepat Apa? Ciu Chow Leong? Seru Be Bun Hui tercengang Sedikit pun tidak salah Orang itu memang Ciu Chow Leong Orang ini membantu Senbok Hang melakukan kejahatan dalam dunia persilatan Banyak sekali orang yang telah dicelakai olehnya Disini pun ada beberapa orang yang pernah dicelakai oleh dirinya Saudara Sio dapat menawan dirinya dalam keadaan hidup Hal ini jauh lebih bagus sekalipun kita tak dapat membinasakan Senbok Hang Dapat mencincang tubuh orang ini lebih dulu pun Rasanya separuh sakit hati kita sudah terbalas Sio Ling tersenyum Rahasia yang menyangkut pergerakan perkampungan Pek Hoa San Chung Kecuali Senbok Hang Orang inilah yang mengetahui rahasia tersebut Paling banyak Kita harus memberi kehidupan baginya Agar bisa mengorek keterangan dari mulutnya HMM Tindakan tersebut memang mempunyai sangkut paut yang sangat besar Dengan keadaan dunia persilatan Bukan saja aku merasa setuju Sekalipun beberapa orang yang pernah dicelakai Hal ini pun juga akan memuji akan usul serta pendapat dari Saudara Sio Heng Setelah berhenti sebentar Sambungnya kembali Gubuk di daratan selat pasir masih dapat digunakan untuk menghindari tiupan angin dan curahan hujan Saudara Sio dan To'oti yang silahkan masuk dulu ke dalam gubuk Sio Ling tersenyum Tempat letaknya sangat rapat dan rahasia membuat aku jadi teringat kembali Kejadian di kota Kwi C. Tempo hari di mana para jago telah mengadakan pertemuan di atas daratan terapung Kita bisa mencapai selat pasir yang dikitari air Mungkin didasarkan pula oleh hilang kejadian di masa lampau sahut B. Bun Hui Sementara pembicaraan masih berlangsung semua orang telah masuk ke dalam rumah gubuk tersebut Pasang lampu bisik B. Bun Hui dengan suara lirih Cahaya api berkelebat lewat Dalam gubuk itu sudah dipasang dua buah lentera Perlahan-lahan Sio Ling memutar biji matanya ke sekeliling tempat itu Ia lihat para jago yang mengikuti di belakang B. Bun Hui Sebagian besar pernah berjumpa muka Hanya saja untuk beberapa saat lamanya ia tak ingat lagi dengan sama mereka B. Bun Hui menunding empat buah kursi yang berada di hadapannya dan berkata Saudara Sio, engkau tak perlu sungkan-sungkan lagi Sekarang engkau adalah cahaya lampu di tengah kegelapan yang menerangi dunia persilatan Silahkan duduki tentang soal ini Aku tak berani Sio Tai Hiap tak usah sungkan seru para jago Sio Ling segera menjurah dan berkata Kalau memang begitu aku akan menurut saja perkataan kalian Perlahan-lahan ia ambil tempat duduk B. Bun Hui segera alihkan sorot matanya ke atas wajah Bui Tau Tiang Lalu ujarnya pula, Tau Tiang adalah seorang yang telah berbudiluhur Orang persilatan mengagumi dirimu Dan di antara sembilan partai besar Tau Tianglah pertama-tama yang bangkit berdiri Menentang kekuasaan Senbok Hang Kursi kedua sudah sepantasnya ditempati oleh Tau Tiang Pinto tak banyak bicara lagi Biarlah ku terima tawaran ini Kata Bui Tau Tiang sambil duduk di samping Sio Ling Nona Pek Li, silahkan duduk seru B. Bun Hui kembali Pek Li Peng tersenyum dan menggeleng Biarlah aku duduk di belakang Tau Aku saja katanya Tung Chiang Bun Jin, Kim Ho Ahu Jin, Be Cong Piao Pacu Silahkan duduk seru Tung Lo Tai Tai dengan cepat Kami adalah manusia berdosa Tidak pantas manusia semacam kami ikut duduk benar sambung Kim Ho Ahu Jin Kami harus memeriksa Ciu Chow Leong, jadi tak perlu duduk B. Heng silahkan duduk Tak usah sungkan lagi seru Sio Ling segera B. Bun Hui tersenyum Baiklah, aku akan turut perintah ia segera maju ke depan dan mengambil tempat duduk Di antara empat buah kursi yang tersedia, sekarang sudah terisi tiga orang dan hingga sebuah kursi saja yang masih kosong Ketika para jago menyaksikan ketiga orang itu sudah mengambil tempat duduk, mereka pun duduk di atas lantai B. Bun Hui menyapu sekejap para jago kemudian katanya Sio Tai Hap, apakah engkau kenal mereka semua sebagian besar telah kukenal Hanya tak kuingat lagi nama mereka Kalau begitu Sio Te akan memperkenalkan kembali mereka satu persatu kepada saudara Sio Sambil menuding kepada kakek Pincang dalam ruangan itu Ia memperkenalkan, orang ini adalah pendekar Pincang Siang Toa Hei Siang Heng kita pernah bersuah dua kali seru Sio Ling sambil memberi hormat Sedikit pun tidak salah sungguh tajam pandangan mati Sio Tai Hap secara teratur B. Bun Hui memperkenalkan para jagonya Yang ini adalah Sin Cian Cheng Kan Kun Panah Sakti yang menggetarkan jaga Tong Coan Kie Sem Yan Sin Tan Peluru Sakti Sem Yang Liu Kui Chiang Chiang Bun Jin dari perguruan Gihen Bun Tan Kong Senin Ketua Perguruan Tai Ke Aliran Persilatan Sak Hang Siang Sio Ling menjura keempat penjuru Sahabat terimalah hormat dari aku orang Sio Sio Tai Hiap terlalu merendah para jago bersama balas memberi hormat Sisa lainnya kebanyakan adalah para pembantu dan anak buah jago silat itu dan Be Bun Hui memperkenalkan pula mereka kepada Sio Ling sambil memberi hormat lagi Terima kasih atas perhatian Sio Tai Hiap jawab para jago Sudah selesaikah upacara tetek bengek di antara kalian tiba Kim Hoa Hu Jin menegur sambil tersenyum Hu Jin, apa yang hendak kau lakukan tanya Be Chun Hui Persoalan apa menurut pengetahuanku Kepergian Sen Bok Hang pada saat ini adalah untuk menjumpai seorang sahabat karibnya ilmu silat Yang dimiliki sahabatnya jauh di atas kepandayan silat dari Sen Bok Hang Di samping itu rupanya Sen Bok Hang telah merasakan bahwa situasi dalam dunia persilatan Bila dibiarkan kian lama kian tidak menguntungkan pihaknya Karena itu ia telah bersiap sedia melakukan sesuatu secara besaran beberapa hari kemudian Sesudah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh Apa yang ku ketahui hanya merupakan garis besar saja Bagaimanakah yang sesungguhnya kecuali Sen Bok Hang hanya Chiu Ji Chung Chu lah yang mengetahuinya Lalu bagaimana caranya kita harus menanyakan persoalan ini kepada Chiu Ji Chung Chu Saudara sekalian adalah pendekar sejati dari golongan lurus Tentu saja kalian tidak bersedia untuk menggunakan care luar biasa untuk menyiksa Chiu Chao Liang Serta mengorek keterangan dari mulutnya karena itu bagaimana kalau aku saja yang melakukan penyiksaan Kesediaan perempuan dari wilayah Biao ini untuk menyiksa Chiu Chao Liang dengan cepat membuat para jago merasa tertegun Be Bun Hui segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Xiao Ling Kemudian ujarnya, Saudara Xiao, mengenai persoalan ini Untuk mengorek keterangan dari mulut Chiu Chao Liang Rasanya Kim Hoa Hu Jin merupakan orang yang paling tepat Kalau begitu bagus sekali Sorot matanya segera dialihkan kembali ke atas wajah Kim Hoa Hu Jin Lanjutnya, kalau memang begitu, aku terpaksa harus merepotkan diri Hu Jin Kim Hoa Hu Jin tersenyum Sorot matanya dialihkan ke atas wajah Tukiu dan ujarnya Bagaimana kalau jalan darahnya dibebaskan Tukiu tidak banyak komentar Ia turunkan Chiu Chao Liang dari bopongannya dan membebaskan jalan darahnya yang tertotok Sikap dan tingkah lalu Kim Hoa Hu Jin masih tetap santai dan senyuman penuh menghiasi bibirnya Sambil tertawa terkekeh serunya Hihihihihi Chiu Chao Liang, coba tebaklah keadaan di sekitarmu dengan seksama Coba lihat siapakah yang berada di sampingmu Setelah itu ambillah keputusan apakah engkau sanggup untuk melarikan diri atau tidak Chiu Chao Liang putar biji matanya memandang sekejap ke sekeliling tempat itu Setelah mengetahui bahwa di sekitar situ yang hadir hanyalah para musuh besarnya Chung Chu kedua dari perkampungan Pek Hoa San Chung ini baru nampak tertegun Kim Hoa Hu Jin tertawa dingin, sambungnya lebih jauh Chiu Chao Liang, sudah melihat jelas keadaanmu Chiu Chao Liang mengangguk, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Aku rasa engkau pasti sudah memahami bukan Bahwa engkau sama sekali tak ada kesempatan lagi untuk melarikan diri kembali Kim Hoa Hu Jin berseru Manusia hidup di tolong langit akibatnya toh tetap akan mati Apalagi aku sudah hidup peluhan tahun di kolong langit Sekalipun harus mati rasanya bukanlah suatu peristiwa yang patut disayangkan Ji Chung Chu, aku rasa perhitungan si poamu tidakkah terlalu berlebihan? Mungkin kalian akan memberi kematian yang agak menyedihkan bagi diriku Namun kecuali kematian aku rasa tak akan ada peristiwa lain yang jauh lebih menakutkan daripada itu Chiu Ji Chung Chu Aku sudah dua kali menyaksikan keramu untuk mengorek keterangan dari mulut lawan Dan caramu itu benar lihai sekali Aku percaya bila ku terapkan sistem penyiksaan yang dipergunakan Ji Chung Chu Untuk menyiksa orang ke atas tubuh Ji Chung Chu sendiri Maka aku yakin engkau tidak akan kuat menahan diri Chiu Chow Leong memutar sepasang biji matanya memandang empat penjuru Kemudian katanya Ker penyiksaan apakah yang akan kalian lakukan terhadap diriku Silahkan lakukan saja kepadaku Aku akan menerimanya dengan asenang hati Terlihatlah sorot mata para jago sama ditujukan ke atas wajah Chiu Chow Leong Namun tak seorang pun yang buka suara Kim Ho Ahu Jan tersenyum Mereka semua tak sedih untuk berbicara dengan engkau Nampaknya terpaksa akulah yang menghadapi dirimu Chiu Chow Leong menghela napas panjang Aai, katakanlah Apa yang hendak kalian lakukan terhadap diriku Kalau memang Ji Chung Chu sudah berkata begitu Rasanya aku pun tak usah putar kayu lagi Sesudah berhenti sebentar Sambungnya lebih jauh Asal Chiu Ji Chung Chu bersedia untuk membeber rencana busuk yang telah dipersiapkan Senbok Hang Aku berani tanggung engkau dapat dilepaskan meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat Chiu Chow Leong melirik sekejap ke arah Kim Ho Ahu Jin Mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Rupanya Kim Ho Ahu Jin dapat menebak suara hatinya Ia tertawa ewa dan berkata Apakah engkau merasa bahwa ucapan tadi tak ada landasan yang kuat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan Chiu Chow Leong tetap membungkam dalam seribu bahasa Kim Ho Ahu Jin segera alihkan sorot matanya ke atas wajah Xiao Ling Ujarnya dengan bersungguh-sungguh Saudara Xiao apakah engkau mempercayai penuh terhadap encimu ini tentu saja percaya penuh Baik kalau begitu engkau harus memberi kekuasaan kepada encimu ini bagaimana caranya memberi kekuasaan kepadamu gampang sekali Kata Kim Ho Ahu Jin Beritahulah kepada Chiu Chow Leong bahwa setiap janji yang ku ucapkan kepadanya Berarti pula janji yang kau ucapkan dengan mewakili segenap orang gagah yang hadir Dalam kalangan pada saat ini Xiao Ling mengangguk Chiu Chow Leong Ia segera berseru Perduli janji macam apapun yang dikatakan Kim Ho Ahu Jin kepadamu Itu berarti janji yang diucapkan mewakili kami sekalian Kim Ho Ahu Jin tertawa manis Ia bereskan rambutnya yang terurai kalut dan berkata Chiu Ji Chung Chu Sekarang engkau sudah percaya bukan dengan perkataanku Baik sekarang katakanlah apa yang hendak kau ucapkan Jawab Chiu Chow Leong Kemudian sesudah berpikir sebentar Perlahan Kim Ho Ahu Jin merogoh sakunya Dan ambil keluar seekor ular aneh yang panjangnya tujucun Dengan jengger merah darah tumbuh di atas kepalanya Sambil tertawa ia berkata Ji Chung Chu, racun peksian ji ini terlalu lihai Jika terpagut olehnya Maka selembar jiwamu akan segera melayang meninggalkan raga Bagaimana kalau Ji Chung Chu coba dipatuk satu kali oleh ular berjengger merah ini Apa yang hendak kau tanyakan? Lebih baik tanyakanlah secepat mungkin Aku segan untuk menunggu lebih lama lagi Kata Chiu Chow Leong dengan hati mendongkol Bagus sekali Rupanya Ji Chung Chu adalah seorang budiman yang tahu gelagat dan pandai sekali Menyesuaikan diri dengan keadaan Sesudah berhenti sebentar Sambungnya lebih jauh Aku dengar sentua Chung Chu sedang pergi menjumpai seorang sahabat karibnya Siapakah orang itu kendatipun ku ucapkan keluar Belum tentu engkau bersedia untuk mempercayainya Kalau begitu coba katakan Lebih dahulu aku sendiri pun tak tahu siapakah sahabat karibnya itu Tapi aku tahu bahwa dia adalah seorang padri Seorang Hwasyo tidak salah bagaimanakah cirinya Aku sendiri belum pernah berjumpa dengan Hwasyo itu Tapi menurut keterangan dari sentua Chung Chu Dia mempunyai ciri khas berjari tangan Sembilan buah satu ingatan segera berkelebat dalam benak Xiaoling Pemuda itu teringat kembali akan peristiwa lampau yang berlangsung di lembah Sam Sengkok Ia masih ingat gelurunya Chung San Pek dengan ilmu pedang terbang berhasil menguntungi sebuah jari tangan dari seorang padri Mungkinkah dia itu yang dimaksudkan Meskipun ingatan tersebut berkecamuk dalam benaknya Namun ia tetap membungkam dalam seribu bahasa Dalam pada itu Be Bun Hui telah alihkan sorot matanya ke atas wajah Xiang Toa He Lalu bertanya Xiao Heng, engkau adalah seorang jago kawakan yang berpengalaman sangat luas Dapatkah engkau pikirkan Hwasyo macam apakah yang sedang bekerja sama dengan Sen Bok Hang Agak lama Xiang Toa He termenung lalu jawabnya Maaf, aku tak dapat mengingat atau menemukan padri manakah yang telah kehilangan sebuah jarinya Menurut apa yang ku ketahui kembali Chiu Chow Leong berkata Tai Su ini sudah puluhan tahun lamanya tak pernah melakukan perjalanan dalam Duma Persilatan Aku rasa kalian semua tak akan mampu untuk menebak siapakah gerangan orang itu Manusia berjari sembilan merupakan suatu ciri yang jelas sekali Aku rasa hal ini tidak sulit untuk diselidiki Selakim Ho Ahu Jin Sorot matanya dialihkan kembali ke wajah Chiu Chow Leong Setelah itu sambungnya lebih jauh Sen Bok Hang sudah mulai merasa bahwa keadaan situasi dalam dunia persilatan tidak menguntungkan dirinya Ia siap mengerahkan segerap kekuatan yang dimilikinya untuk mengadu dombakan sesama umat persilatan Agar partai persilatan dan perguruan besar saling bentrok dan selisih paham sendiri Menarkah dia mempunyai rencana untuk berbuat begitu Rencana semacam itu sih ada Tapi hingga detik ini masih belum dilakukan keputusan terakhir Kenapa sebab keputusan itu baru bisa diambil setelah Sentoa Chung Chu berjumpa muka lebih dahulu dengan Tai Su berjari sembilan itu Sekarang aku hendak mengajukan pertanyaan yang terakhir Dan pertanyaan ini merupakan suatu pertanyaan yang maha penting Kata Kim Ho Ahu Jin dengan paras muka serius Selesai kau jawab pertanyaan ini Maka aku akan melepaskan engkau pergi Tinggalkan tempat ini Aku rasa pertanyaan yang hendak kau ajukan ini Pastilah suatu pertanyaan yang sulit untuk dijawab Chiu Chow Leong berhenti sebentar Kemudian sambungnya lebih jauh Sebelum kau ajukan pertanyaan itu Terlebih dahulu aku hendak merenungkan satu persoalan lebih dahulu kepadamu Katakanlah persoalan yang menyangkut tentang perkampungan Pek Ho Ahu San Chung Tidak ku ketahui keseluruhannya Masih terdapat beberapa rahasia maha penting yang tidak ku ketahui sama sekali Kendatip pun engkau tidak mengetahui keseluruhnya Tapi pokoknya sebagian besar engkau mengetahui Bukan hal itu harus tergantung pada persoalan apa yang hendak kau tanyakan kepadaku Senbok Hang telah menyusupkan metu matanya ke dalam setiap tubuh partai dan perguruan besar Untuk menjadi musuh dalam selimut bagi para jago Lagi pula semua metu-metu itu mempunyai jabatan dan kedudukan yang sangat tinggi Dapatkah engkau memberitahukan nama-nama mereka yang sebenarnya Chiu Chow Leong menggeleng? Aku memang tahu kalau dalam tubuh setiap partai dan perguruan telah disusupi metu kami Tetapi siapakah nama mereka dan apakah jabatan mereka kecuali Senbok Hang Toa Chung Chu Aku rasa tiada orang kedua yang mengetahuinya Aku tidak percaya kalau engkau tidak mengetahui barang sedikitpun di antaranya Seru Kim Hoa Hujain dengan suara dingin Walaupun dalam hati kecilku, aku mempunyai suatu gambaran Tetapi aku tak berani meyakini seratus persen kalau begitu Coba katakan dahulu setelah aku berjanji untuk menjawab Tentu saja aku akan berusaha memberi jawaban sesuai dengan apa yang ku ketahui Cuma setelah ku ucapkan keluar Aku harap Bu Jin bisa segera melepaskan diriku Tentu saja engkau akan dilepaskan Meta perkampungan Pek Hoa San Chung yang berhasil menyusup dalam gereja Siow Lim Si Menggunakan gelar yang dimulai dengan kata Hoat, sedang matu yang berada dalam tubuh partai Kun Lun menggunakan nama Marga Kim Sisanya aku sama sekali tidak tahu pernahkah engkau berjumpa dengan mereka Katanya B. Bun Hwi tiba dengan suara nyaring Bertemu sih pernah Tetapi setiap kali mereka mengenakan kain cadar berwarna hitam Hingga sulit bagi orang lain untuk mengetahui bagaimanakah paras muka mereka yang sebenarnya Mendengar jawaban tersebut B. Bun Hwi segera tertawa dingin Hehehehe Kalau jawabanmu hanya begitu saja Apa bedanya dengan tidak kau katakan sama sekali pada Ritinggi yang menggunakan huruf Hoat, dalam gereja Siow Lim Si banyaknya tak terhitung Bagaimana caranya untuk menyelidiki orang ini Aku rasa jawaban ini harus diberikan oleh ketua gereja Siow Lim Si sendiri Jawab Chiu Chow Leong Asal ia dapat bersikap lebih hati dan waspada Aku rasa tidak terlalu sulit untuk menemukan suatu tanda yang mencurigakan dari tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari Aku telah memberitahukan bahwa orang itu dari kalangan huruf Hoat, hal ini sama artinya telah memperkecil lingkaran yang perlu dicurigai Asal ketua gereja Siow Lim Si mau memperhatikan para padrinya dari angkatan Hoat Toh urusan ini mudah diselesaikan Bui Toh Tiang yang mendengarkan perkataan itu segera mengangguk Ehem perkataan ini memang cengli dan masuk di akal Sahutnya Chiu Chow Leong melirik sekejap ke arah Bui Toh Tiang dengan sorot meta penuh rasa terima kasih Sementara mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Toh Tiang, apa yang dia ucapkan benarkah kata yang jujur dan sebenarnya tanya Siow Ling kemudian Menurut dugaan dan penilaian Pinto Semestinya apa yang dia ucapkan merupakan kata yang jujur dan sebenarnya beheng Bagaimana dengan pendapatmu tanya Siow Ling sambil berpaling ke arah Bui Bun Hwi Bagaimana dengan pendapat saudara Siow sendiri? Setelah seringkali mengalami kejadian besar dan marah bahaya Pengalaman yang dimiliki Siow Ling telah mencapai kemajuan yang sangat pesat Ia tahu bahwa Bui Bun Hwi mendapat penghormatan yang sangat besar dari para jago sejak lengannya kutung Maka ketika mendapat pertanyaan tersebut ia segera menjawab Bagiku, selamanya Siow teramat kagum dan menuruti perkataan dari Bui Toh Tiang Kalau memang begitu, saudara Siow boleh segera memutuskan persoalan ini Kim Hoa Hwi Jeng tertawa terkekeh Heeh, 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 heeh Ciu Chow Liong, sudah kau dengar semua pembicaraan itu tegurnya Sudah kalau sudah dengar lebih bagus lagi Siow Ling serta Bui Toh Tiang sama mintakan pengampunan bagimu Bila engkau merasa berterima kasih dan ingin membalas Budi paling sedikit Engkau harus sebutkan siapakah nama dari mata perkampungan Pek Hoa San Cung Yang disusupkan ke dalam tubuh partai Bui Tung Chiu Chow Liong Alihkan sorot matanya ke atas wajah Bui Toh Tiang setelah berdiam diri beberapa saat ia berkata Toh Tiang yang dapat ku beritahukan padamu Hanyalah dalam perguruan Toh Tiang Benar terdapat seorang matu dari perkampungan Pek Hoa San Cung Mengenai siapakah orang itu Aku sama sekali tidak tahu Pincel percaya akan perkataanmu itu Tetapi bagiku kendatipun siapapun di antara anggota perguruan kami Yang telah dipergunakan tenaganya oleh pihak perkampungan Pek Hoa San Cung Kalian urusan ini sudah bukan merupakan suatu urusan penting lagi Kenapa karena seluruh anggota perguruan Butong P Sudah dipaksakan oleh pihak perkampungan Pek Hoa San Cung Kalian untuk berkelana dan mengembara dalam dunia persilatan Beberapa orang anggota perguruan yang memiliki ilmu silat paling tinggi Telah mengikuti Pintu kemanapun aku pergi Mengenai sisa anggota perguruan yang masih ketinggalan dalam kuil Sam Goan Koan Ada ikata ada yang mati di tangan kalian Di kemudian hari toh kami masih punya kemampuan untuk menuntut balas hutang berdarah Mengenai persoalan ini toh tiang tak perlu khawatir Berangkatnya tenaga inti partai Butong meninggalkan kuil Sam Goan Koan Untuk berkelana di dunia persilatan telah diketahui oleh pihak perkampungan Pek Hoa San Cung Sentua Chung Chu tidak nanti akan mengambil tindakan yang tidak cerdas Untuk mengusik manusia yang tak ada manfaat bagi dirinya itu Oleh sebab itu selama ini tak mungkin ada kekuatan kami yang bakal berkunjung ke kuil Sam Goan Koan Untuk mengganggu mereka sekarang kau harus menjawab sebuah pertanyaanku lagi Sebelum engkau boleh pergi tinggalkan tempat ini ujar Kim Hoa Hu Jin kemudian Tanyalah Kapan kah Sen Bok Hang bersiap sedia melakukan pergerakan Bagaimanakah pergerakan itu hendak dilakukan Sebelum Sentua Chung Chu berangkat untuk menjumpai Hoa Sio tersebut Ia telah bersiap sedia untuk melakukan pergerakan dalam tiga bulan mendatang Mula pertama aku hendak memberi perintah kepada Matu yang menyusup dalam tubuh partai dan perguruan besar Untuk melepaskan racun keji lebih dahulu Racun apa yang hendak mereka gunakan sudah ditetapkan menurut keadaan situasi yang kemungkinan mereka untuk bertindak Mungkin saja meracuni air minum Mungkin juga meracuni bahan makanan yang bakal disantap anggota perguruan Beberapa patah kata itu diucapkan amat jelas dan bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong Membuat para jago yang hadir dalam kalangan jadi amat terperanjat Chiu Chow Leong mendehem, sambungnya lebih jauh, cuma saja setelah Sen Bok Hang bertemu dengan Hoa Sio itu Apakah rencana semula akan mengalami perubahan atau tidak? Aku kurang begitu tahu, engkau benar tidak tahu Kim Hoa Hujan menengadah Sedikit pun tidak salah, apa yang ku ketahui telah kuutarakan keluar semua Kim Hoa Hujan tersenyum Masih ada satu syarat terakhir yang hendak kuutarakan Katanya, jika engkau bersedia untuk mengabulkan, aku akan segera melepaskan engkau Pergi apa syaratmu itu bawa sekalian diriku membawa sekalian dirimu benar setelah engkau bocorkan rahasia penting dari Sen Bok Hang Jika gembong iblis dari perkampungan Pek Hoa Sanchung itu mengetahui akan kejadian ini Dia pasti tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja Kalau seorang diri bukankah kekuatanmu jadi minim sekali lain halnya Kalau aku berada bersama dirimu, paling sedikit engkau bisa mendapatkan seorang kawan berbicara Andai kata rahasia ini sampai ketahuan oleh Sen Bok Hang Kita pun bisa hadapi bersama Heeh titik heeh, heeh, apakah engkau tidak merasa bahwa tindakanmu ini kelewat berani Kata Chiu Chow Ji Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa Sanchung ini sambil tertawa dingin Sekalipun Chiu Ji Chung Chu menghianati aku Belum tentu Sen Bok Hang berani segera membinasakan aku Asal ia bertanya beberapa patah kata kepadaku maka kita bisa mati bersama Hu Jin Bukankah engkau bakal lebih aman jika tetap berdiam di tempat ini? Kenapa engkau mesti bersikeras untuk melakukan perjalanan bersama-sama Aku-aku dan Tonglo Tai Tai masih terancam oleh racun keji Kalau dihitung menurut jari paling banter 10 hari lagi racun itu akan mulai kambuh Aku tak ingin mampus karena keracunan hebat Oleh sebab itu terpaksa aku harus pulang untuk mendapatkan obat pemunah tersebut Aku harap Hu Jin dapat bekerja sama dengan aku kata Chiu Chow Leong kemudian Asal engkau bersedia mendengarkan perkataanku Aku tanggung kita bisa membohongi Sen Bok Hang dengan mudah Bagaimana kalau berangkat sekarang juga titik Tentu boleh saja dengan tangan kiri perempuan itu menggandeng tangan Chiu Chow Leong Tangan kanan ulapkan tangannya berulang kali Serunya kembali Harap saudara sekalian baik jaga diri sampai jumpa kembali Di lain waktu Be Heng segera turunkan perintah agar jangan menyusahkan mereka berdua Seru Xiao Ling dengan cepat Be Bun Hui mengangguk dengan suara dalam ia lantas berseru Sampaikan perintahku lepaskan perau dan hantar mereka untuk menyeberangi sungai ini Seorang pria baju hitam mengiakan dan buru berlalu dari ruangan tersebut Be Bun Hui berpaling dan memandang sekejap ke arah Xiao Ling lalu berkata Apakah kita perlu pindah dari sini kenapa Karena tempat ini sudah diketahui oleh Chiu Chow Leong Aku khawatir kalau dia menceritakan hal ini kepada Senbok Hang Tak usah khawatir Kendatipun ia beritahukan kita kepada gembong iblis tersebut Tak mungkin dia akan segera datang kemari Mengapa? Karena Senbok Hang tak akan bertindak secara gegabah tanpa perhitungan Di tempat ini kita punya kekuatan yang cukup besar Sebelum ia mampu untuk mengumpulkan kekuatan besar Yang mampu menandingi kekuatan kita Tak nanti ia berani bertindak secara sembarangan Lagipula Chiu Chow Leong sendiri Demi keselamatan jiwanya tidak nanti akan buka suara Apalagi memberitahukan alamat kita kepada iblis tersebut Kalau memang saudara Xiao telah mengatakan begitu Aku pun bisa berlega hati Setelah berhenti sebentar Be Bun Hui menyambung lebih jauh Entah apa sebabnya Tiba dalam dunia persilatan telah tersiar berita tentang kematian dan saudara Xiao Berita ini merupakan pukulan yang sangat besar bagi kekuatan yang anti perkampungan Pek Hoa San Chung yang sedang berjuang untuk menumpas kekuatan jahat itu dari muka bumi Aai, sungguh tak ku sangka kera kerja senbok hang ternyata begitu rendah dan hina Xiao Ling tersenyum Kabar berita itu bukan berita isapan jempol belaka Aku memang betul sudah mengalami suatu peristiwa yang membahayakan jiwaku Oh 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 Pikirnya begitu Dapatkah saudara Xiao menceritakan kisah pengalaman itu tentu saja boleh Maka pemuda Xiao ini pun segera menceritakan pengalamannya ketika berjumpa dengan Wu Popo hingga akhirnya bertemu dengan para jago Selesai mendengar kisah tersebut, para jago berseru hampir berbareng Itu artinya nasib yang mujur bagi dunia persilatan Dari bahaya Xiao Tai Hiap bisa menemui keberuntungan Xiao Ling menghela nafas panjang Aai semoga saja Chang Beng dan Teng Ji Hiap dapat kembali dengan cepat dalam keadaan selamat Karena takut menggemparkan dunia persilatan Si anak muda itu lelah merahasiakan kisah tentang dititipkannya dua jilid kitab pusaka ilmu silat pada Teng Itlui dan Chang Yak Ching Tiba terdengar Siang Toa Heng mendehem berat dan berkata Xiao Tai Hiap, aku ada beberapa patah kata yang rasanya tak pantas untuk diutarakan keluar Bolehkah aku mengucapkannya keluar siapa bilang tidak pantas? Siang Heng ada urusan apa? Harap diutarakan keluar Tidak berani aku hanya merasa tidak habis mengerti Apa sebabnya Xiao Tai Hiap melepaskan Chiu Chow Leong dari sini dalam keadaan hidup Xiao Ling menyapu sekejap kesekeliling ruangan itu dengan sorot metu Tajam Kemudian katanya, di bawah perlindungan dan dukungan Senbok Hang Chiu Chow Leong memang sudah terlalu banyak melakukan kejahatan dan perbuatan terkutuk Bahkan aku percaya di antara saudara sekalian yang hadir di sini banyak di antaranya yang pernah merasakan pahit getir di tangannya Aku percaya saudara sekali tentu merasa tak puas ketika menyaksikan aku lepaskan Chiu Chow Leong dengan begitu saja Tapi kalian harus menyadari bahwa Chiu Chow Leong tidak lebih hanya seorang badut kecil yang sama sekali tidak memegang pesaran penting Dan ilmu silat maupun kecerdasannya hanya biasa saja Ia bisa melakukan keonaran dan kejahatan dalam dunia persilatan tidak lain Karena ia mendapat perlindungan dan dukungan kekuatan dari Senbok Hang Untuk membinasakan manusia semacam ini bisa kita lakukan setiap saat bila mana kita memerlukan Tapi aku rasa melepaskan dia pergi dalam keadaan hidup justru malahan lebih menguntungkan bagi kita daripada membinasakan dirinya Saudara Chiu, perkataanmu terlalu serius semua umat persilatan di kolong langit Kecuali orang dari perkampungan Pek Hoa San Chung sama menyanjungkan dan menghormati dirimu Mana mungkin mereka bisa menaruh rasa salah paham terhadap dirimu sesudah berhenti sebentar Katanya lagi, saudara, sudah lama kita tak pernah bertemu baik engkau maupun aku sama-sama baru saja lolos dari bahaya Bagaimana kalau kita meneguk dua cangkir arak untuk merayakan sisa hidup kita ini Aku tidak biasa minum arak, beheng toh sejak dulu sudah mengetahui Kita minum menurut kemampuan dan takaran masing siapapun tak akan memaksa Dengan suara kerasia berseru Hindangkan arak meskipun tempat itu letaknya terpencil dan jauh dari dusun atau kota Namun persediaan makanan dan minuman banyak sekali selang beberapa saat arak telah dihidangkan Be bun hui, siaoling, bui toh tiang pek, klip teng, tukiu, panah sakti yang menyapu jagat tonggo anki Peluru sakti liok wigang, lanmong senin dari perguruan giheng bun, sak heng sian dari perguruan tai kek bagian selatan Ditambah pula dengan pendekar pinjang siang toa pei, tong lo tai tai Sebelas orang bersama duduk di atas lantai membentuk satu lingkaran meja arak terletak di atas tanah Be bun hui angkat cawan araknya, setelah menghormati para jago dengan secawan arak Ia berkata, apakah saudara sekalian telah mendengar apa yang dikatakan ciu cauliong barusan Beberapa perguruan dalam dunia persilatan berhasil dihancurkan oleh sen bok heng Kata tengkong seng dari perguruan giheng bun Aku dan sak l o o t adalah salah satu di antara korban yang menderita akibat perbuatannya yar Terkutuk itu, karenanya aku berpendapat lebih baik kita cepat berusaha untuk menyampaikan kabar berita ini kepada partai besar yang ada di kolong langit Entah bagaimanakah menurut pendapat saudara sekalian waktu itu selama tiga bulan merupakan waktu yang terlalu pendek Aku takut sebelum berita yang hendak kita sampaikan tiba di tangan partai besar Mereka sudah ketimpa musibah urusan toh sudah jadi begini sambung sak heng sian Terpaksa kita harus berusaha sedapat mungkin untuk melaksanakan pekerjaan yang maha penting Ini bui toh yang menghela napas panjang yang paling menghuatirkan diri Pinto adalah masih tetap banyaknya perguruan dari partai besar dalam dunia persilatan yang menaruh perasaan di juri terhadap sen bok heng Sebelum api membakar alis mati mereka belum tentu mereka bersedia terlibat dalam perjuangan ini Kendatipun mereka mendengar cerita ini toh belum tentu mereka bersedia untuk mempercayainya Be Bun Hui segera menghela napas pula Dunia persilatan bisa mengalami peristiwa tragis semacam sekarang ini Tidak lain disebabkan laputnya persatuan di antara umat persilatan Seperti ibarat yang mengatakan sesuatu benda yang membusuk akan timbul ulatnya sendiri Jika pelbagai partai dan perguruan bisa bersatu padu dan kerjasama sejak dahulu Sen bok heng tidak nanti akan berhasil memiliki kekuasaan Seperti hari ini perkataan dari Be Cong Piao Pacu sedikit pun tidak salah Sambung bui toh yang kembali Tapi urusan telah berkembang jadi begini Satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan sekarang adalah berusaha menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk menutupi kekurangan tersebut Untung dewasa ini sebagian besar umat persilatan di kolong langit telah sadar dari mimpinya Perjuangan Xiao Tai Hiap menentang kelaliman dan kekejaman sen bok heng telah tersebar luas Dimana menurut pendapat Pinto alangkah Baiknya kalau kita membuat surat atas nama Xiao Tai Hiap dan menerangkan duduknya perkara Serta akibat yang bakal ditimbulkan oleh peristiwa itu Meskipun surat ini belum tentu akan membangkitkan semangat berontak dan berjuang para partai dan perguruan lain untuk menentang kelaliman sen bok heng Paling sedikit kita telah membangkitkan rasa was di hati mereka disamping itu dengan adanya surat pribadi dari Xiao Tai Hiap Maka si pembawa surat ini bisa langsung mohon bertemu dengan para ketua partai besar Dengan tindakan ini kita pun dapat menghindari pula seandainya matu yang menyusup dalam tubuh partai itu melakukan pengacauan dari tengah HHMM suatu pendapat yang sangat bagus Puji Bebun Hui, sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah Xiao Ling dan menambahkan Bagaimana dengan pendapat saudara Xiao Aku takut namaku kurang memadahi sehingga menghancurkan rencana bagus dari kita ini Buwi Tooti yang segera tersenyum tentang soal ini Xiao Tai Hiap tak usah khawatir katanya Menurut apa yang Pinto ketahui, nama besar dan kedudukan Xiao Tai Hiap dalam dunia persilatan pada saat ini Bagaikan seng suria yang berada di tengah angkasa, setiap orang persilatan tak ada yang tak kenal Tak ada yang tidak tahu kalau Tooti yang merasa care ini bisa dilaksanakan, aku pun tak akan banyak bicara lagi Jikalau saudara-saudara sekalian tidak merasa bahwa gaya tulisan Pinto kurang bagus Bagaimana kalau surat ini Pinto yang tulis dengan atas nama Xiao Tai Hiap? Kalau memang begitu, kita mesti merepotkan diri Tooti yang kata Bebun Hui Kita laksanakan saja pekerjaan ini seperti apa yang Tooti yang kehendaki Ujar Xiao Ling pula Setelah berhenti sebentar, ia berkata kembali Aku mempunyai satu persoalan yang ingin dirundingkan dengan saudara sekalian Apakah bersedia untuk membicarakan masalah ini? Silahkan diutarakan Kami akan cuci pelinga dan mendengarkan dengan seksama Senbok Hong dapat kita akui sebagai seorang pemimpin persilatan yang luar biasa Baik kecerdasan maupun ambisinya mengagumkan sekali Ada satu hal yang aku merasa paling gemas dan mendongkol Yakni tersebar begitu banyaknya matu di segenap wilayah maupun pelosok di kolong langit Ditambah pula dalam setiap partai dan perguruan terdapat pula matanya Ini berarti hampir seluruh gerak-gerik dunia persilatan telah diketahui olehnya Ia bisa makmur sebagian besar disebabkan oleh karena suksesnya aksi metu tersebut Tidak salah, sambung Bebun Hui Seringkali sebelum pergerakan kita mulai Mereka sudah berhasil mendapat kabar hingga pihak kita harus menderita kerugian yang tak sedikit Kalau kita berhasil mendapatkan daftar nama dan tempat di mana ia tempatkan matanya di kolong langit Tentu saja hal ini jauh lebih bagus Kita dapat kerahkan segenap kekuatan yang kita miliki dan sekaligus menghancurkan matu Telinga pihak perkampungan Pek Hoa San Chung Tapi, aku percaya untuk mendapatkan daftar nama dan tempat itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah Kecuali senbok hang pribadi Aku rasa tiada orang kedua yang bakal mengetahui rahasia tersebut Oleh sebab itulah timbulah suatu kerugian bodoh dalam menaku Entah caraku ini dapat dipergunakan atau tidak Apakah caramu itu? Tanya Be Bun Hui sambil tertawa Berusaha sedapat mungkin untuk membasmi setiap anggota perkumpulan Pek Hoa San Chung Asal kita mengetahui jangan dilepaskan barang seorang pun Kalau tidak bisa dinasehati untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar Kita bunuh saja dirinya hingga tidak meninggalkan bibit bencana di kemudian hari Atau paling sedikit kita harus punahkan ilmu silat yang dimilikinya bagus sekali usul ini Sebelumnya aku tak pernah berpikir sampai ke situ Jikalau kita melakukan penggeledahan secara serempak kendati pun belum tentu bisa menghancurkan semua organisasi gerakan silbok hang Yang paling sedikit kita bisa memaksa mereka untuk bergerak lebih tidak leluasa Di kemudian hari baiklah kita akan perhatikan persoalan ini Andai kata Sen Bok Hang selesai pertemuannya dengan Hoa Shou Lantas mempercepat rencana untuk menyerang kita Bagaimana caranya kita menghadapi serangan mereka terdengar? Siang Toa He bertanya Baik Kalau begitu harap Loa Oti yang segera memuat surat Dan sebelum fajar menyingsing nanti kita segera utus orang untuk menyampaikan surat itu Itu ke seluruh partai dan perguruan besar Bui Toa Oti yang mengangguk di bawah lampu lenterat Toa Su dari partai Butong itu segera menulis surat Dalam pada itu Siou Ling memandang sekejap sekeliling ruangan itu lalu berkata Ketua partai Butong adalah seorang jago yang menguasai baik dalam kesusastraan maupun ilmu silat Aku percaya isi surat tersebut pasti mengandung peringatan yang tajam Sehingga mempertinggi kewaspadaan para partai besar untuk bersiap sedia Tapi kita juga harus memikirkan jauhnya perjalanan yang harus ditempuh Jika sampai saatnya surat itu belum tiba Sementara partai besar telah jatuh dalam kekuasaan lawan Sekalipun 10 tokoh sakti yang terperangkap dalam istana terlarang hidup kembalipun Belum tentu bisa menggantikan kekuatan 8 partai besar Coba pikirlah siapa yang mampu menggantikan segenap kekuatan dari 8 partai besar Tidak salah, apakah pendapat Siou Heng mengenai persoalan ini kata Be Bun Hui Menurut pendapat Siou Teh, lebih baik kita pilih sebagian kecil jago yang berada di sini Untuk mengejar dan mendesak Senbok Heng serta orang dari perkampungan Pek Hoa Sancung lebih jauh Seandainya kita bisa menghancurkan semangat tempur pihak lawan satu kali lagi Tentu saja hal itu lebih bagus, tapi paling sedikit kita harus membuat Senbok Heng merasa serba susah Hingga utusan yang kita kirim ke pelbagai partai bisa mendapat kesempatan yang lebih banyak lagi Untuk menyampaikan surat itu kepada masing ketua partainya Semangat jantan saudara Siou benar sangat mengagumkan hati kami semua Tetapi saat ini masanya belum asak Seandainya harus terjadi pertempuran secara kekerasan Aku takut kekuatan yang kita miliki masih belum mampu menandingi kehebatan pihak perkampungan Pek Hoa Sancung Karenanya, orang perkampungan Pek Hoa Sancung yang ditugaskan di kota Tiang Sah hanya seperpuluhnya saja Jika kita hadapi mereka dengan sepenuh tenaga Aku percaya mereka akan berhasil kita tumpas hingga ke akarnya Kata Siou Ling sambil tertawa Tapi, bukankah Senbok Heng juga berada di kota Tiang Sah sambong Sak Heng siang mendadak Dari nada ucapan tersebut Bisa dilihat betapa jari dan takutnya jago ini atas kehebatan dari Senbok Heng Siou Ling termenung sebentar Lalu berkata Menurut hasil penyelidikanku Senbok Heng berhasil menciptakan keberhasilan dan pengaruh yang besar Seperti hari ini kesemuanya Dikarenakan ia memiliki kecerdasan dan kelihayaan yang lebih orang lain Tapi yang paling penting adalah kehebatan matanya yang tersebar luas di seluruh kolong langit Serta gerak geriknya yang serba misterius Ditambah pula beberapa racun kejinya Serta tindakan yang kejam baik dalam mengendalikan anak buahnya maupun dalam menghadapi musuh Membuat umat persilatan di kolong langit sama menaruh rasa segan dan seram terhadap dirinya Dengan begitu terciptalah pengaruh yang luar biasa bagi perkampungan Pek Hoa San Chung Ia putar biji matanya menyapu Sekejap para jago Kemudian sambungnya lebih jauh Sebab lainnya adalah tidak mau berkutiknya umat persilatan untuk bangun menentang kelalimannya Mereka sama membiarkan Senbok Heng melakukan persiapan yang matang Kemudian menjegal mereka satu persatu Padahal di dalam kenyataan kita secara resmi sudah bentrok dengan mereka Daripada mati konyol tanpa berkutik Bukankah jauh lebih baik berjuang dengan semangat tinggi dan gugur dalam medan pertarungan Beberapa patah kata itu seketika menambah semangat jantan dalam hati para jago Serem tak mereka berseru Siau tai hiap bersiap sedia akan membuat apa Kami semua rela mengikuti dirimu Siau Ling tersenyum Bagus sekali kalau memang saudara semangat juang yang tinggi Maka aku pun tak akan menunda rencanaku lagi sekarang juga Mari kita berangkat katanya Saudara Siau Engka siap sedia melakukan pergerakan Apa tanya Be Bun Hui kembali Menurut apa yang ku ketahui dalam kuil Pek Inkoan masih terdapat sekelompok jago dari Senbok Hang Sekarang kita harus menghancurkan lebih dahulu mati yang tersebar di dalam dunia persilatan Markas besar matanya yang terdapat di kota Tiangsah telah berhasil Siau tai dan Bu Ito tiang sekalian Menhancurkan seluruh anggota perkampungan Pek Koa San Chung yang ada di sana telah binasa Menurut apa yang ku ketahui di kota Tiangsah Pihak perkampungan Pek Koa San Chung masih mempunyai dua buah tempat bercokol Yang satu ada di kuil Pek Inkoan sedangkan yang lain ada di warung Jit Ji Tehwan sekarang kita harus lenyapkan dua buah sarang dari Senbok Hang ini Kemudian baru mengeluarkan segenap kekuatan yang dimiliki untuk mengerjai Senbok Hang Jikalau kita mampu mengepung dan membinasakan dirinya sudah tentu lebih bagus lagi Tapi paling sedikit kita harus membuat dia kalang kabut dan harus menjaga keselamatan sendiri dalam keadaan Dan begitu maka dia tak akan memiliki kesempatan lagi untuk merencanakan siasat busuk Guna mencelakai orang lain Baik menurut pendapat Siau Heng Kapan kita akan berangkat tanya Be Bun Hui Tentu saja lebih cepat lebih baik kita harus mengerahkan segenap kekuatan yang kita miliki Tak usah aku hanya ingin memilih beberapa orang di antaranya saja Tentu saja